Pembangunan kolam retensi atau aquapon direncanakan akan dibangun Pemkot Makassar di kawasan lapangan Hertasning. Pemkot sendiri sudah menyiapkan anggaran sebesar 10,5 miliar rupiah pada APB Depokok 2020 untuk pembangunan kolam retensi, yang rencananya akan mulai dibangun Februari tahun depan. Kepala Bidang Pengelolaan Sumber Daya Air dan Drainase Dinas PU Kota Makassar, Fuad Aziz, mengatakan keberadaan kolam retensi bisa mengatasi genangan yang selama ini menjadi masalah krusial di Kota Makassar saat musim penghujan tiba. Fuad menegaskan tender proyek tersebut diupayakan rampung tahun ini, sehingga awal tahun 2020 pengerjaan fisik sudah bisa dilakukan. Pengadaan kolam retensi ini sebenarnya sudah dianggarkan pada APBD 2019, namun rencana ini tidak terrealisasi lantaran terkendala analisis dampak lingkungan. Kita berharap ada dari super-super lain, selain daerah Jepungan, ada juga daerah Jepungan. Fuad menambahkan sejauh ini dari hasil pemetaan, sudah ada 16 titik genangan kritis dari 32 genangan kritis di Kota Makassar yang sudah diatasi. Fuad berharap agar titik genangan ini sudah bisa teratasi 100% pada tahun depan.